Bapak di dalam surga, Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini dimana kami kembali dilawat oleh firman Tuhan. Dan kami mohonkan ya Bapak agar firmanmu benar-benar bekerja di dalam kehidupan kami dan memberikan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mau buka hati kami untuk firman Tuhan dan kami mau serahkan diri kami, hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu hidup kami terpelihara hanya di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Bapak di dalam surga berkati setiap orang yang saat ini sedang bergabung untuk menyaksikan video ini, mendengarkan firman Tuhan melalui rekaman video ini. Tuhan jamah hati mereka dan biarlah semua hal yang ada menjadi beban pikiran dan hati mereka. Tuhan singkirkan semua beban yang mau menghalangi maksudnya firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Tolong mereka agar mereka hidup dalam firman Tuhan dan mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam setiap kehidupannya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan juga yang memberikan jaminan dan pemeliharaan yang sempurna. Bapak hambamu menyerahkan diri untuk engkau sendiri yang menggunakannya dengan kuasa roh kudus, menyampaikan firman Tuhan dengan benar, dengan jelas. Dan dengan penuh benar-benar kuasa Allah. Sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan ini boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi semua yang mendengar dan melakukannya dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, seolah sekalian beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Kamis kemarin, sesungguhnya kita harusnya merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini sesungguhnya adalah satu hal yang penting setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Berikutnya adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi, okelah Kamis kemarin kita tidak bisa merayakannya. Tapi hari Minggu ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita baca kisah para rasul satu, ayat yang ke sembilan. Mari. Kisah para rasul satu, ayat sembilan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Mei tahun 29 Masehi. Jadi ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Ini peristiwa sejarah. Bukan cerita, bukan dongeng, bukan juga direka-reka oleh siapapun. Karena pada saat itu kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh begitu banyak murid-murid. Bahkan diperkirakan lebih dari 70 orang murid yang saat itu berkumpul dan menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 26 Mei tahun 29 Masehi. Tuhan Yesus meninggalkan para murid dengan memberikan beberapa janji. Tuhan Yesus pergi dengan memberi janji. Dan janji ini sangat dibutuhkan oleh para murid. Dan para murid itu saat ini bukan mereka-mereka saja yang saat itu menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tetapi juga kita. Gereja Tuhan. Gereja Tuhan ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita perlu melihat apa yang Tuhan Yesus janjikan pada saat Tuhan Yesus pergi naik ke surga. Paling tidak disini saya catat ada empat buah janji Tuhan yang penting sekali untuk dimiliki, untuk kita benar-benar tunggu dan kita percayai dan semua itu pasti akan digenapi. Sebagian dari janji itu sudah digenapi oleh Tuhan setelah sekarang 2000 tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus ini. Tapi ada juga yang masih tunggu untuk penggenapannya. Jadi oleh sebab itu mari kita lihat. Janji Tuhan pertama pada saat Tuhan Yesus akan naik ke surga. Yohannes 14. Yohannes 14 ayat 27 sampai dengan 29. Yohannes 14 ayat 27 sampai dengan 29. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapak lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi. Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Yang pertama adalah Tuhan Yesus berjanji akan meninggalkan damai sejahteranya untuk kita semua. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi gelisah. Mengapa orang gelisah? Seringkali orang gelisah karena khawatir. Khawatir akan sesuatu hal sehingga gelisah. Kadang-kadang orang gelisah juga karena tidak ada jaminan. Tidak ada kepastian sehingga gelisah. Tapi Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahteranya bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Supaya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk gelisah. Sehingga kita tidak boleh hidup dalam kegelisahan. Atau juga kita gentar hati. Dikatakan di sini pada ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Tuhan memberikan damai sejahteranya supaya kita tidak gentar hati. Kenapa orang gentar hati? Gentar hati seringkali karena orang takut. Takut akan apa? Takut akan menjalani kehidupan ini. Takut akan akibat dari masa lalu. Masa lalunya dia sudah melakukan sesuatu hal yang salah. Sehingga takut kalau hal yang salah itu mendatangkan buah-buah yang buruk dalam hidupnya hari ini dan ke depan. Atau juga takut akan ancaman. Ancaman yang akan terjadi di masa akan datang. Sehingga hidup manusia ini bisa terjebak di dalam penuh rasa takut atau dikatakan di sini gentar hati. Tapi Tuhan Yesus sudah meninggalkan bagi kita damai sejahteranya. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dari janji Tuhan Yesus ini, maka sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada tanggal 26 Mei tahun 29 Masehi, 2000 tahun yang lalu, sampai dengan hari ini, bahkan sampai nanti kemudian hari ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan ataupun Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, sesungguhnya saya boleh katakan tahun-tahun ini, bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, hari-hari ini, jam-jam ini, menit-menit ini adalah damai sejahtera. Jadi kita harusnya mengalami dan menikmati damai sejahtera di sepanjang waktu di dalam 2000 tahun ini. Kalau kita mengalami kegelisahan, karena khawatir, karena tidak ada jaminan yang pasti, tidak ada kepastian, ataupun kita merasa gentar hati karena takut dan sebagainya, sesungguhnya pasti ada yang salah dalam hidup kita. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kondisikan bagi kita. Ingat, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sebelum naik ke surga, meninggalkan damai sejahteranya bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan, bagi murid-murid Tuhan, sehingga kita sebagai murid-murid Tuhan, harusnya menikmati damai sejahtera di dalam 2000 tahun ini, bahkan nanti tahun-tahun ke depan. Walaupun kita saat ini diperhadapkan dengan berbagai persoalan, mungkin persoalan tentang virus corona, mungkin persoalan tentang kondisi perekonomian yang semerawut dan tidak karu-karuan, mungkin persoalan ancaman ketidakstabilan dan ketidakamanan, ada tindakan-tindakan kriminal dan sebagainya. Mungkin karena banyak hal kita tidak bisa merasakan damai sejahtera, maka kita harusnya berada kembali dalam posisi kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang meninggalkan damai sejahtera. Kita harus hidup di dalam damai sejahtera, dengan tidak ada rasa gelisah dan gentar hati, itu yang Tuhan Yesus katakan pada ayat 27 tadi yang kita baca. Dan kalau kita masih belum merasakan damai sejahtera, kita perlu memperbaiki diri kita. Kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan kepada saya apa yang harus saya lakukan supaya damai sejahtera-Mu itu menguasai hidup saya. Damai sejahtera-Mu itu dominan di dalam kehidupan saya. Apa yang Tuhan Yesus janjikan ini, janji Tuhan yang pertama ini, ini sudah digenapi. Damai sejahtera sudah diberikan. Tinggal sekarang, apakah kita mau menerimanya dan mengalaminya dan memeliharanya atau kita membiarkan hidup kita tinggal di bawah kekuatan dan kekuasaan, rasa takut kita, kegelisahan kita, kegentar hatian kita. Kita perlu membawa diri kita, Tuhan engkau sudah naik ke surga dan meninggalkan damai sejahtera. Dan apa yang Tuhan tinggalkan, tidak akan sia-sia, itu akan menjadi bagian hidupku karena aku mengalami damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan ini sudah digenapi. Tapi janji Tuhan ini juga sedang digenapi. Karena kita sedang menjalani kehidupan kita. Dan ketika kita menjalani hidup kita di dalam damai sejahtera, berarti janji Tuhan 2000 tahun yang lalu, pada saat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dan akan meninggalkan damai sejahteranya, itu berarti sedang dalam proses terus digenapi hari demi hari. Jadi kalau besok saudara bangun pagi, saudara perlu katakan pada diri saudara sendiri, hari ini adalah hari damai sejahtera, yang Tuhan Yesus sudah berikan kepadaku 2000 tahun yang lalu, dan tidak berubah sampai pada hari ini. Kalau pada hari ini ada hal-hal yang mengganggu damai sejahtera saudara, maka saudara usir semua yang mengganggu damai sejahtera saudara itu dengan kuasa Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan akan menolong saudara, sehingga saudara akan memiliki damai sejahtera yang tetap dalam hidup saudara. Kita baca Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus katakan bahwa damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, itu bukan seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, yang sifatnya sementara dan tidak sempurna. Tapi damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, dikatakan pada New International Version, Alkitab berbahasa Inggris mengatakan begini, which transcends all understanding. Artinya lebih dari apa yang bisa kita pahami. Seringkali damai sejahtera itu muncul ketika kita bisa memahami sebuah situasi. Saya ambil contoh, saudara pergi melancong ke luar kota, saudara pergi berjalan-jalan ke sebuah daerah yang sangat indah, dan daerah yang sangat indah, sangat tenang, sangat sejuk, sangat baik, itu akan membuat damai sejahtera dalam hidup saudara. Jadi damai sejahtera itu harus dirangsang dulu sesuatu dari luar. Saudara mempunyai kehidupan rumah tangga yang baik, punya pasangan hidup yang baik, anak-anak saudara semuanya baik, semuanya berjalan dengan lancar, pekerjaan saudara berjalan dengan lancar, kesehatan saudara sangat baik, sehingga saudara mengalami damai sejahtera. Harus dirangsang dulu dari luar, harus ada triggernya, harus ada yang membuat damai sejahtera itu. Nah di dalam damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Yesus, dikatakan oleh Filipi 4 ayat 7 tadi, dikatakan begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah ini tidak perlu trigger dari luar, mungkin trigger dari luar itu adalah sebuah penjara, penjara Filipi, yang dialami oleh Rasul Paulus di kota Filipi. Rasul Paulus dipenjara di kota Filipi, tapi hatinya penuh dengan damai sejahtera Allah. Padahal suasananya dia dibelenggu, di ruangan paling tengah, dengan kaki dipasung, tapi dia bernyanyi memuji Tuhan, karena apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera yang ada di dalam hati, yang tidak bisa terbendung. Kalau saudara mempunyai damai sejahtera di dalam hati saudara, tidak mungkin kondisi di luar ini, akan bisa merusakkan damai sejahtera itu, kalau saudara tidak mengizinkannya. Sebab itu, saudara perlu memelihara damai sejahtera Allah ini, sebab dikatakan begini pada ayat 7 tadi, bahwa damai sejahtera Allah ini, yang memelihara hati dan pikiranmu, memelihara perasaanmu, dan memelihara pikiranmu, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan begitu. Kalau yang tadi, saudara melihat pemandangan yang bagus, situasi rumah tangga yang baik, dan sebagainya, lalu saudara mengalami damai sejahtera, itu pikiran saudara, perasaan saudara dipengaruhi oleh situasi luar. Barulah saudara merasakan damai sejahtera. Kalau damai sejahtera Kristus ini, dikatakan di sini, inilah yang justru memelihara pikiran dan perasaan kita. Jadi damai sejahtera Kristus, inilah yang akan mewarnai perasaan kita, dan mewarnai pikiran kita. Dan itulah yang memelihara kita dalam Kristus Yesus. Jadi benar sekali, apa yang Tuhan Yesus lakukan ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Karena damai sejahtera ini, merupakan satu kekuatan, yang tersembunyi di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan menerima damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Sekarang kita lihat bagaimana Tuhan Yesus berjanji, janji yang kedua, janji yang pertama tadi tentang damai sejahtera, dan itu sangat penting bagi kita. Dalam hidup kita sehari-hari, dalam pelayanan kita sehari-hari, dalam saat kita menghadapi masalah, situasi, dalam saat kita menghadapi tekanan hidup, dalam saat kita menghadapi kejahatan manusia, dalam situasi buruk apapun, damai sejahtera saudara miliki, maka saudara akan memenangkan situasi itu. Damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat, apa yang merupakan janji Tuhan yang kedua. Matius 26. Matius 26, ayat 26 sampai dengan 29. Matius 26, ayat 26 sampai dengan 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi, hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu, dalam kerajaan Bapakku. Tuhan Yesus berjanji, pada janji yang kedua, akan adanya perjamuan anggur baru. Yang dikatakan di sini pada ayat 29, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, mulai dari saat perjamuan malam itu, aku, kata Tuhan Yesus, tidak akan minum lagi, hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu, dalam kerajaan Bapakku. Perjamuan pada malam hari itu, Tuhan Yesus lakukan di, sebuah rumah sewaan, tempat sewaan di lantai dua, di tempat di mana, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, bersama dengan para murid. Tapi nanti, perjamuan anggur baru, ini terjadi dikatakan, dalam kerajaan Bapakku, berarti dalam kerajaan Allah. Satu perjamuan kudus, yang akan terjadi di sana, yang akan dinikmati oleh Tuhan Yesus, tidak seorang diri, tapi bersama dengan murid-muridnya. Dan sekali lagi saya ingin katakan, bahwa murid-murid Tuhan Yesus, bukan hanya dua belas orang, yang saat itu ikut perjamuan. Tapi murid-murid Tuhan Yesus, adalah saudara dan saya, gereja Tuhan, kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita yang dididik, di dalam pengajaran kebenaran Tuhan Yesus, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, bersama dengan kita lah, Tuhan Yesus akan menikmati perjamuan anggur baru. Sehingga perjamuan malam itu, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, merupakan perjamuan terakhir, yang Tuhan Yesus nikmati, sampai dengan hari ini. Kalau kita kan tiap kali minum perjamuan kudus ya, tiap kali kita minum perjamuan kudus. Di gereja kita, tiap minggu pertama awal bulan, selalu pasti ada perjamuan kudus. Kita menikmati perjamuan kudus terus. Tapi Tuhan Yesus, terakhir kali adalah, di 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus makan, minum perjamuan kudus, bersama dengan para murid. Dan itu yang terakhir. Ini menunjukkan apa? Bahwa Tuhan Yesus serius, tentang hubungan, antara perjamuan kudus, yang kita lakukan sekarang, dengan perjamuan kudus, anggur baru, kelak kemudian hari. Kita semua belum menikmati, perjamuan kudus anggur baru, di dalam surga. Tuhan Yesus juga belum menikmati. Tuhan Yesus tidak minum sendirian, anggur baru di perjamuan kudus, yang ada di dalam surga. Tuhan Yesus menunggu saudara dan saya. Apa artinya ini? Artinya ini sebuah kepastian. Kepastian bahwa kita ditunggu Tuhan Yesus di surga, untuk menikmati perjamuan kudus, anggur baru. Kalau ditanya orang, apa yang kita lakukan di surga? Yang kita lakukan di surga, antara lain ini. Bahwa Tuhan Yesus akan meminum, anggur yang baru, bersama-sama dengan gereja Tuhan, bersama-sama dengan kita, saudara dan saya. Menikmati perjamuan kudus, anggur baru. Dan ini merupakan jaminan yang pasti. Dan janji Tuhan yang ini, belum digenapi. Atau sedang dalam proses digenapi. Karena sekarang, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan sedang menyediakan tempat bagi kita. Janji Tuhan ini, sedang dalam proses digenapi. Karena apa? Karena kita sedang menghubungkan, antara perjamuan kudus, yang saat ini kita nikmati, dengan perjamuan kudus nanti. Itu sebabnya ini merupakan rangkaian. Sangat tidak baik, kalau saudara menghindar dari perjamuan kudus. Saudara perlu untuk, memperbaiki diri saudara, saudara perlu untuk beres urusannya dengan Tuhan, supaya saudara bisa menerima perjamuan kudus dengan benar. Saudara bisa menerima tubuh Yesus, dan darah Yesus dalam perjamuan kudus dengan benar. Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di sini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang, untuk pengampunan dosa. Lihat. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, gereja Tuhan, untuk menikmati perjamuan kudus di bumi, maka Tuhan Yesus mengaitkan perjamuan kudus itu dengan penebusan. Dengan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Dengan darah Yesus yang betul-betul terkuras di atas kayu salib. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Ada satu pembaruan, titik pembaruan terjadi, ketika kita menerima perjamuan kudus. Itu sebabnya kenapa perjamuan kudus memiliki kuasa yang luar biasa. Perjamuan kudus memiliki kuasa yang tertinggi. Menurut saya perjamuan kudus itu lebih dari penumpangan tangan doa oleh pendeta manapun juga. Perjamuan kudus itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penumpangan tangan doanya pendeta siapapun juga. Perjamuan kudus itu tubuh Yesus dan darah Yesus yang saudara masukkan, jadikan satu dengan tubuh dan darah saudara. Untuk apa? Untuk pembaruan hidup saudara. Karena kita adalah orang berdosa yang harusnya binasa di dalam neraka. Tapi perjamuan kudus menggambarkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan itu menebus dosa kita. Dan kita tidak lagi harus mengalami penghukuman dosa di dalam neraka. Kalau saudara dan saya kita mau meneruskan hal ini, mari kita pergi melihat 1 Korintus 11. Kita pindah ke 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus ini dilakukan, dikatakan di sini pada ayat 24 dan 25, Untuk menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Kita itu manusia hidup di dunia, Tidak terlalu lama sih sebetulnya. 80 tahun kata firman Tuhan, Ada juga yang masih 100 tahun. Tidak terlalu lama sebetulnya. Dibandingkan dengan umur alam semesta ini. Tapi kita itu suka lupa. Lupa apalagi kuasa kegelapan membuat kita lupa. Lupa pada apa? Lupa yang paling berbahaya adalah lupa kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara lupa kepada pasangan hidup saudara saja sudah berbahaya itu. Saudara nanti menganggap orang lain sebagai pasangan hidup saudara. Oh lupa, saya kira ini istri saya ternyata bukan. Oh ini saya kira suami saya ternyata bukan. Hati-hati, itu lupa. Tapi paling berbahaya adalah lupa pada Tuhan Yesus. Dan perjamuan kudus dikatakan disini pada ayat 24 dan 25 menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Kita harus ingat pada Tuhan Yesus dan yang terutama kita ingat pada Tuhan Yesus. Bukan saja kita boleh ingat dan harus ingat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit kita. Bagaimana Tuhan Yesus menolong kita. Tapi yang harus mutlak kita ingat adalah bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa kita. Sehingga dikatakan pada ayat 24 dan 25 disini. Dikatakan dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tuh buku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi pada saat kita memakan perjamuan kudus, memakan roti perjamuan kudus, kita ingat akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk menepus dosa kita. Begitu juga ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi kembali kita diingatkan. Lalu dikatakan disini pada ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi kapankah kita harus makan dan minum perjamuan kudus? Kita harus makan dan minum perjamuan kudus sampai Tuhan Yesus datang. Sebab apa? Sebab perjamuan kudus ini adalah suatu berita tentang penebusan Tuhan Yesus yang menggambarkan pengampunan dosa. Umat manusia yang mau percaya kepadanya sampai Tuhan Yesus datang. Artinya apa? Setelah Tuhan Yesus datang, kita tidak perlu lagi melakukan perjamuan kudus untuk memberitakan penebusan Tuhan Yesus. Karena waktunya sudah selesai. Kesempatan yang Tuhan beri sudah selesai. Kesempatan orang untuk bertobat sudah selesai sampai di sana. Sehingga dikatakan, sebab ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi ketika saudara makan dan minum perjamuan kudus, saudara ingat, saudara punya tugas untuk memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus yang menyelamatkan saudara. Tuhan Yesus sudah naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Tapi perjamuan kudus demi perjamuan kudus yang kita lakukan setiap kali, akan mendorong kita untuk memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu untuk menepus dosa. Seperti yang dikatakan di sini, memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Itu tugas kita. Itu sebabnya ketika saudara menerima perjamuan kudus, ingatlah kembali, aku sudah ditebus. Aku sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Aku sudah diampuni dosanya. Tapi ketika saudara makan dan minum perjamuan kudus, saudara juga harus ingat, aku harus memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus. Tentang penebusan Tuhan Yesus kepada orang lain. Jadi selain aku diselamatkan, aku juga harus memberitakannya kepada orang lain. Sebab apa? Karena perjamuan kudus ini merupakan gambaran tentang pengampunan dosa. Tapi apa tujuannya pengampunan dosa ini? Tujuannya pengampunan dosa ini supaya kita tidak perlu dihukum di dalam neraka. Tujuannya pengampunan dosa ini supaya kita masuk dalam surga. Oleh sebab itu dikaitkan oleh Tuhan Yesus dengan perjamuan anggur baru seperti tadi yang kita sudah baca di Injil Matius. Ada hubungannya antara perjamuan kudus yang hari ini kita terima dengan perjamuan kudus anggur baru yang kelak kemudian kita terima. Karena apa? Karena perjamuan anggur baru ini menggambarkan hidup yang kekal dalam kerajaan Allah. Jadi kalau perjamuan kudus di dunia ini menggambarkan kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia maka perjamuan anggur baru yang ada di dalam kerajaan Allah menggambarkan tentang hidup yang kekal dalam kerajaan Allah. Satu perjamuan final yang menunjukkan bahwa janji Tuhan digenapi. Saudara dan saya diselamatkan. Mari kita simak coba pada Lukas 22. Lukas 22 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 20. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan pascah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, Mulai dari sekarang ini, Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, Mengucap syukur, Memecah-mecahkannya, Dan memberikannya kepada mereka. Katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Soalnya lihat di sini, Mengapa Tuhan Yesus tidak lagi makan dan minum perjamuan kudus, Setelah perjamuan kudus sebelum dia ditangkap pada malam hari itu. Mengapa Tuhan Yesus tidak lagi meminum anggur yang diminumnya pada waktu perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Itu disebut sebagai perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan menyambungnya nanti pada perjamuan dengan anggur baru di dalam kerajaan Allah. Mengapa? Mengapa harus ditunda sama Tuhan Yesus begitu lama? Di sini kita mendapatkan jawabannya. Dikatakan di sini, Pada ayat 16, Sebab aku berkata kepadamu, Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Berarti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus itu, Yaitu menggambarkan tentang penyalipan Tuhan Yesus dengan kematian Tuhan Yesus, Menggambarkan dengan penebusan Tuhan Yesus oleh Tuhan Yesus di sana di dalam perjamuan kudus, Itu belum sampai pada penggenapannya. Penggenapannya adalah ketika kita sudah duduk di surga, Dan sudah makan minum perjamuan kudus di surga. Sesudah kita mengalami sebuah perjamuan anggur baru di sana. Sehingga Tuhan Yesus katakan pada ayat 16, Sebab aku berkata kepadamu, Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Ini adalah janji Tuhan Yesus yang pasti akan dilaksanakan, Pasti akan digenapi. Artinya apa? Artinya sekali lagi, Pasti pada suatu hari, Saudara dan saya yang sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus, Kita akan berada di dalam surga, Dan menikmati perjamuan anggur baru bersama dengan Tuhan Yesus di sana. Tidak ada satu pun janji Tuhan Yesus yang meleset, Maka janji Tuhan Yesus yang ini pun tidak akan meleset. Karena di sanalah kita akan mengalami penggenapan dari penebusan Tuhan Yesus. Hidup saudara dan saya sudah ditebus, Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Kita bertobat, Kita disucikan oleh darah Tuhan Yesus, Kita sudah mengalami penebusan oleh Tuhan Yesus. Tapi apakah kita sudah benar-benar selamat? Kita masih tinggal di dunia, Kita masih ada di dalam daging ini yang mudah jatuh di dalam dosa kembali. Sehingga banyak juga orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, Tiba-tiba bisa dengan alasan ini, Alasan itu meninggalkan Tuhan Yesus. Menolak Tuhan Yesus dengan alasan macam-macam hal. Bisa juga orang-orang yang sudah berkali-kali makan dan minum perjamuan kudus, Tiba-tiba pada suatu ketika orang itu menolak Tuhan Yesus dan meninggalkan Tuhan Yesus, Oh bisa sekali terjadi di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh kuasa gelap ini. Kita masih ada di dalam daging kita. Kapan kah kita benar-benar mengalami keselamatan yang sudah Tuhan Yesus persiapkan bagi kita ini? Yaitu ketika kita sudah masuk di dalam surga. Ini finalnya. Kalau kita sudah masuk di dalam surga dan makan dan minum perjamuan kudus, Minum perjamuan anggur baru di sana, Maka itulah kepastiannya bahwa kita sudah masuk surga. Dan untuk itulah kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan cara bagaimana? Dengan cara makan dan minum perjamuan kudus, Makan dan minum perjamuan kudus, Makan dan minum perjamuan kudus lagi dalam hidup kita. Supaya kita selalu ingat, Hidupku ini bukan di dunia, Hidupku ini nanti di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Di sana aku akan mengalami perjamuan dengan anggur baru, Yang Tuhan Yesus katakan tadi. Oleh sebab itu kita perlu tahu hal ini. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan begini, Pada ayat 15, Aku sangat rindu makan pascah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ini sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Paskah ini adalah pascah Yahudi. Yaitu pascah yang merayakan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Dibabaskan dari perbudakan Mesir. Dikatakan di sini, aku rindu makan pascah ini bersama-sama dengan kamu. Aku rindu terjadi pembebasan ini, pembebasan umatku ini. Bukan dari Mesir, tapi dari kuasa dosa. Yang akan terjadi melalui penyalipan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Sebab aku berkata kepadamu, Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kegenapan apa? Kegenapan dari pascah itu. Kegenapan dari kelepasan itu. Kelepasan orang Israel lepas dari perbudakan Mesir. Tapi masih di dunia. Akibatnya apa? Mereka diperbudak-perbudak-perbudak lagi oleh macam-macam bangsa yang lain. Tapi kegenapannya ini adalah ketika kita sudah berada di surga, di mana tidak ada lagi yang bisa menguasai kita. Kita betul-betul sudah bebas sempurna. Kita betul-betul sudah mengalami satu hidup yang baru. Mari kita lihat sekarang, apa janji Tuhan Yesus yang ketiga. Yang pertama adalah damai sejahtera. Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahtera. Yang kedua adalah Tuhan Yesus tidak akan minum lagi anggur setelah perjamuan malam itu. Sampai nanti perjamuan anggur baru di surga. Yang ketiga adalah Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Janji yang ketiga adalah dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali dan dikatakan di sini dia akan membawa kita semua yang menjadi murid-muridnya. Dikatakan pada ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke rumah Bapak. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kita tahu, anak kecil juga tahu di mana Tuhan Yesus berada. Tuhan Yesus berada di surga. Dan Tuhan Yesus katakan di sini pada ayat 3. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus ada di surga. Tempat di mana Tuhan Yesus berada, disitulah kita nanti berada. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Tidak perlu gelisah, dikatakan di sini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, ayat 1. Percayalah juga kepada aku. Percaya. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Sehingga kenaikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu memberikan jaminan kepastian bahwa dia akan datang kembali. Tuhan Yesus memang tidak pernah mengatakan kapan akan datang kembali. Tapi janji Tuhan ini, ya dan amin. Dan pasti terjadi. Dan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput gereja Tuhan dan membawa gereja Tuhan untuk berada di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Tuhan Yesus akan datang kembali membawa kita semua yang menjadi murid-muridnya ke rumah Bapak. Kemanakah Tuhan Yesus akan membawa kita ke rumah Bapak? Ayat 2 mengatakan begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sehingga kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya di rumah Bapak. Kita tidak di rumah Bapak sedang piknik. Sedang sementara melancong. Ya tinggal seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Oh enggak. Tempat tinggal dikatakan di sana sebagai tempat tinggal. Kan di rumah Bapak ada banyak sekali tempat tinggal. Sehingga kita bisa tinggal di sana. Kita bisa menetap di sana. Dan untuk itu Tuhan Yesus mempersiapkan semua tempat tinggal itu bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus membawa darah korban. Darah korban penebus dosa. Zaman dahulu darah korban ini adalah domba yang sempurna. Atau binatang korban yang sempurna, yang tidak bercacat. Tapi saat ini Tuhan Yesus mengadakan sebuah perjanjian baru. Yaitu darahnya sendiri. Sebagai darah korban penebus dosa manusia. Dibawa oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam hadirat Allah. Masuk ke dalam ruang maha kudusnya Allah. Kalau di dalam tabernakel saudara masih ingat. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Tuhan Yesus masuk ke dalam ruang maha kudus. Sebagai imam besar agung. Dan membawa darahnya sendiri. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Untuk membuat saudara dan saya dibenarkan. Untuk boleh masuk di dalam surga. Sehingga setelah hal ini selesai. Sehingga setelah prosesi ini berakhir. Maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Untuk menjemput saudara dan saya. Masalahnya sekarang. Apakah saudara dan saya siap. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Apakah saudara dan saya siap. Untuk dibawa oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah Bapak. Janji Tuhan ini belum digenapi sekarang. Tapi akan segera digenapi. Tapi pertanyaannya. Ada porsi yang Tuhan Yesus lakukan. Menyiapkan tempat bagi kita di rumah Bapak. Tapi juga ada porsi yang harus kita lakukan. Apa yang porsi yang harus kita lakukan. Apakah kita sudah benar-benar siap. Untuk dijemput oleh Tuhan Yesus. Untuk dibawa ke rumah Bapak. Seperti apa persiapannya. Seperti apa orang-orang yang akan dijemput ini. Seperti apa orang-orang yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus ini. Ketika saudara dijemput oleh. Ya katakanlah jemputan kantor. Atau dulu waktu saudara sekolah dijemput oleh jemputan sekolah. Mobil jemputannya sudah dijemput. Lalu mobil jemputan itu berangkat dari rumah saudara. Pertanyaannya apakah saudara ada di dalam mobil itu. Mobil itu sudah datang jemput. Tidak salah. Dia sudah sesuai dengan janjinya. Tapi pertanyaannya apakah saudara sudah ada di dalam mobil jemputan itu. Kalau saudara belum ada di dalam mobil jemputan itu. Berarti saudara tidak ikut berserta mobil itu. Pergi ke sekolah ataupun pergi ke kantor. Saudara masih tetap di rumah. Sekarang Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang menjemput kita. Tuhan Yesus akan benar-benar datang sesuai dengan janjinya. Tapi masalahnya kita sudah siap atau belum untuk dijemput. Sehingga nanti kalau Tuhan Yesus kembali naik masuk ke dalam rumah Bapak. Apakah rombongan ini itu kita ada di dalam rombongan itu atau tidak. Bagaimana kita tahu kita bisa memastikan bahwa kita ada di dalam rombongan itu. Kita baca Lukas 9. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Walaupun Tuhan Yesus telah akan datang kembali dan menjemput kita. Tapi kalau kita tidak mau mengikut Yesus. Apakah kita akan dibawa ke rumah Bapak? Walaupun mobil jemputan itu sudah datang di rumah kita. Kalau kita tidak mau ikut mobil jemputan itu. Apakah kita akan dibawa ke sekolah ataupun dibawa ke kantor? Dimana mobil jemputan itu menjemput kita untuk pergi ke sana? Masalahnya sekarang apakah kita mau ikut? Ada banyak orang ingin surga. Semua orang tidak ingin neraka. Semua ingin surga. Tapi seberapa banyak orang yang serius ingin ikut masuk di dalam surga. Orang yang ingin ikut masuk di dalam surga harus ikut pada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan untuk bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Tidak ada kendaraan yang lain. Tidak ada jemputan yang lain yang membawa kita masuk di dalam rumah Bapak. Di dalam surga. Hanya Tuhan Yesus. Kita harus mengikut Tuhan Yesus. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mengikut Tuhan Yesus? Diajarkan di sini pada Lukas 9 ayat 23. Ayat yang sangat penting. Katanya kepada mereka. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ada kemauan untuk mengikut Tuhan Yesus. Ia harus pertama menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Bukan menyangkal hal-hal lain. Menyangkal dirinya ini apa? Yaitu tidak mengakui. Menyangkal kan tidak mengakui. Atau mengabaikan dirinya. Tidak mengakui dirinya. Tidak peduli atau mengabaikan dirinya. Atau mengabaikan, tidak mengakui egonya. Atau mengabaikan keinginan pribadinya. Demi Tuhan Yesus. Seringkali ego kita, keinginan pribadi kita, ini kita dahulukan. Seringkali keinginan Tuhan Yesus kita sampingkan. Kita pentingkan keinginan kita sendiri. Tapi orang yang menyangkal dirinya, dia menyangkal. Dia menggeser. Dia mengabaikan akan egonya dan keinginan pribadinya. Demi Tuhan Yesus. Itu menyangkal diri. Dia harusnya memperoleh. Tapi dia tidak jadi memperoleh. Karena Kristus. Orang yang menyangkal diri ini saya gambarkan begini. Saudara mungkin punya hak. Untuk apa? Untuk menikah dengan orang itu. Tapi orang itu tidak seiman dengan saudara. Dia tidak percaya pada Tuhan Yesus. Saudara punya hak untuk menikah dengan orang itu. Tapi dia tidak seiman dengan saudara. Tidak percaya pada Tuhan Yesus. Lalu saudara menyangkal diri. Oke deh. Saya menghapuskan, menyingkirkan semua kepentingan diri saya sendiri. Semua ego dan keinginan saya. Demi Tuhan Yesus. Saya tidak akan menikah dengan dia. Karena apa? Karena dia tidak seiman. Dia bukan orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Saya lebih baik mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan Yesus. Saudara punya keinginan apa? Saudara punya keinginan ingin menjadi seorang businessman. Ingin menjadi orang yang sukses. Ingin menjadi orang yang berhasil di bidang ini, bidang itu. Tapi kalau Tuhan panggil saudara menjadi seorang hamba Tuhan. Mau tidak saudara menyangkal diri. Oke deh. Saya akan meninggalkan hal-hal sekuler ini. Dan saya akan benar-benar akan menjadi seorang hamba Tuhan. Demi Tuhan Yesus. Saya punya hak untuk menjadi sukses di bidang sekuler. Tapi saya tinggalkan itu semua untuk apa? Untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan Tuhan Yesus. Keinginan Tuhan Yesus kita angkat setinggi-tingginya dalam hidup kita. Keinginan kita, kita singkirkan, kita abaikan. Itu namanya menyangkal diri. Yang kedua di sini dikatakan memikul salibnya setiap hari. Ini kerjaan setiap hari. Tuhan Yesus memikul salib hanya pada waktu itu ketika dia akan digantung di atas salib itu. Tuhan Yesus memikul salib. Tapi kita harus memikul salib kita, bukan salib Tuhan Yesus. Kita harus memikul salib kita setiap hari. Berarti ini urusan setiap hari. Yaitu apa? Menanggung beban. Bukan karena kesalahan kita. Bukan karena keharusan. Tidak harus. Tapi karena Tuhan Yesus. Saudara, ketika saudara mau melayani Tuhan. Dan saudara berhadapan dengan berbagai macam halangan. Saudara tidak harus melayani Tuhan. Saudara boleh berhenti tidak melayani Tuhan. Tapi karena saudara mau memikul salib saudara. Untuk tetap melayani Tuhan. Maka halangan itu saudara terabas. Saudara pikul beban itu. Meskipun tidak harus. Bukan karena kesalahan saudara. Suatu hari ketika saudara mengabarkan injil. Mungkin saudara ditempeleng oleh orang yang saudara kabari injil. Mungkin saudara diludahi oleh orang yang mengabarkan injil. Dan saudara menerimanya itu dengan ikhlas hati. Kenapa? Karena saudara mau memikul salib. Salib ini bukan karena kesalahan saudara. Sama seperti salib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memikul salib bukan karena kesalahan Tuhan Yesus. Kita harus memikul salib bukan karena kesalahan kita. Tapi kita melakukan hal yang benar. Hal yang benar ini melawan arus dunia yang tidak benar. Disitulah kita memikul salib. Disitulah kita berkorban. Disitulah kita mengalami hal-hal yang tidak harusnya kita alami. Demi Tuhan Yesus. Dan yang ketiga setelah menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari. Yang ketiga mengikut Yesus. Barulah kita bisa mengikut Yesus kalau kita sudah menyangkal diri kita. Kalau kita sudah memikul salib kita setiap hari. Barulah kita mengikut Yesus. Apa artinya mengikut Yesus? Mengikut Yesus artinya mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Mengikut Yesus artinya adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus bertindak, bertingkah laku. Itu teladan bagi kita dalam hidup kita sehari-hari. Kita bersikap seperti Tuhan Yesus bersikap. Kita bukan bersikap seperti karakter kita sendiri. Bukan. Kita bersikap seperti Tuhan Yesus bersikap. Kita mengikut Yesus. Tapi orang tidak mungkin bisa mengikut Yesus. Orang bisa saja ngomong, oh saya mengikut Yesus. Bisa. Tapi orang itu tidak benar-benar bisa mengikut Yesus kalau dia tidak menyangkal dirinya. Sebab dia akan mengikuti egonya, bukan mengikut Yesus. Dan yang kedua, dia tidak memikul salibnya setiap hari. Dia tidak mungkin bisa mengikut Yesus. Karena dia akan meletakkan salib itu, membuang salib itu, melepaskan salib itu. Dan dia merasa bebas dengan tidak perlu memikul salibnya. Orang yang mau mengikut Yesus, dia pasti harus menyangkal dirinya. Dan harus memikul salibnya setiap hari. Sekarang janji Tuhan yang keempat. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Yohanes 16, ayat 7 sampai 11. Yohanes 16, ayat 7 sampai 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisyafkan dunia akan dosa. Kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapak dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasaan dunia ini telah dihukum. Tuhan Yesus berjanji, yang pertama adalah dia akan meninggalkan damai sejahteranya untuk saudara dan saya. Untuk murid-murid Tuhan Yesus. Yang kedua adalah dia tidak akan makan dan minum perjamuan kudus lagi sampai nanti perjamuan kudus di dalam surga. Bersama dengan saudara dan saya, gereja Tuhan, murid-murid Tuhan. Dan yang ketiga adalah janji Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Gereja Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus untuk membawa kita ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Yang keempat adalah Tuhan Yesus berjanji. Akan mengirimkan para kleitos. Tuhan Yesus akan mengirimkan para kleitos. Para kleitos ini adalah bahasa Yunani untuk arti penghibur. Mungkin juga pendamping. Mungkin juga penolong. Penasehat. Pembela. Itu para kleitos. Para kleitos ini adalah roh kudus. Dikatakan pada ayat 7 di sana. Dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, para kleitos itu, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Janji Tuhan Yesus adalah mengutus roh kudusnya untuk datang menjadi penghibur bagi saudara dan saya. Menjadi pendamping bagi saudara dan saya. Menjadi penolong bagi saudara dan saya. Menjadi penasehat bagi saudara dan saya. Menjadi pembela bagi saudara dan saya. Memang benar Tuhan Yesus sekarang ada di surga. Kalau saudara ditanya sama siapapun, dimana Tuhan Yesus ada di surga? Tapi para kleitos, roh Allah, roh Tuhan Yesus, roh kudus itu datang untuk menjadi penolong bagi saya. Pendamping bagi saya. Untuk menjadi penasehat bagi saya. Untuk menjadi pembela saya. Untuk menjadi penghibur saya. Dan roh kudus inilah yang akan menginsyafkan dunia. Dikatakan pada ayat 8. Dan kalau ia datang, kalau roh kudus datang, ia akan menginsyafkan dunia. Akan tiga hal. Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh kudus akan menginsyafkan dunia. Jadi gerakan roh kudus inilah yang membuat dunia ini, orang-orang dunia ini menjadi insyaf. Akan tiga hal. Sadar akan tiga hal. Yaitu pertama adalah dosa. Kenapa kok dosa? Karena dikatakan pada ayat 9. Karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Jadi orang dunia ini, kita harus injili. Tapi tetap mereka tidak akan percaya. Sebab itu saudara jangan kecewa ketika saudara mengabarkan injil, orang itu tidak percaya kepada berita injil yang saudara sampaikan. Jangan kecil hati. Itu memang sudah dituliskan di Alkitab. Injil disampaikan, tapi keras hati mereka, keras kepala mereka, membuat mereka tidak percaya. Roh kudus sudah bekerja, tetap saja mereka keras hati dan membuat mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap berada dalam dosa. Dan disinilah roh kudus menginsyafkan dunia akan dosa. Kamu tidak percaya pada Tuhan Yesus, dosamu melekat pada dirimu. Dan kamu tetap akan melakukan dosa setiap saat. Karena kamu tidak akan pernah berubah. Karena kamu tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ayat 10 mengatakan kebenaran. Kenapa kebenaran? Ayat 10 katakan begini. Tuhan Yesus ingin membubuhkan cap kebenaran dengan cara dia pergi kepada Bapak. Dan orang-orang di dunia, khususnya murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu seringkali bersama dengan Tuhan Yesus, sudah tidak melihatnya lagi. Untuk menunjukkan apa? Bahwa perkataan Tuhan Yesus selama di dunia, pengajaran Tuhan Yesus selama di dunia adalah benar, itulah kebenaran. Sebab kalau dia tidak benar, maka dia tidak mungkin pergi ke Bapak, Allah yang benar. Sehingga dunia ini akan disadarkan tentang kebenaran. Kenapa perlu disadarkan? Karena dunia tidak tahu akan kebenaran. Manusia punya kebenarannya sendiri. Manusia mereka-reka kebenarannya sendiri. Bukan kebenaran yang sesuai dengan apa yang menurut kebenaran Allah. Oleh sebab itu kita perlu tahu bahwa kebenaran ini harus kita ungkapkan, harus kita nyatakan, harus kita perkenalkan. Kebenaran itu apa? Bukan kebenaran diri kita sendiri. Tapi kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga ayat 11, penghakiman. Akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi dunia ini harus diinsyafkan. Pada akhirnya akan ada penghakiman. Tidak akan dibiarkan begini saja. Allah itu adalah Allah yang adil dan Allah yang benar. Akan ada penghakiman karena apa? Dikatakan di sini pada ayat 11, penguasa dunia ini telah, bukan akan, tapi telah dihukum. Jadi ketika Tuhan Yesus mengalahkan maut, pada saat dia bangkit dari kuburnya. Pada saat itu iblis dikalahkan, maut dikalahkan, penguasa dunia dikalahkan. Mereka masuk dalam penghukuman Allah. Kalau sudah dikatakan begini pada ayat 11, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ini bukan berarti penguasa dunia ini berarti saat ini sudah di dalam sel hukuman, bukan. Tapi keputusan tentang hukuman sudah dijatuhkan. Jadi penguasa dunia ini pasti akan masuk dalam hukuman. Sang antikristus yang akan menguasai dunia ini sudah masuk dalam keputusan dihukum. Sudah masuk dalam keputusan dihukum. Kapan dihukumnya nanti? Tapi keputusan dihukum sudah terjadi, sudah masuk dalam penghukuman. Itu sebabnya dunia harus diinsyafkan. Jangan ikut kepada penguasa dunia. Jangan ikut kepada antikristus. Sebab nanti semuanya akan menghadapi penghakiman. Coba kita bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Janji Tuhan yang keempat pada saat kenaikan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus akan memberikan parakletos. Akan memberikan rohnya yang kudus. Dan dikatakan di sini tetapi penghibur ayat 26 yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Itu sebabnya kita perlu sekali pengurapan roh kudus. Supaya kita ketika belajar firman Tuhan tidak belajar dengan hikmat kita sendiri. Tapi kita belajar dengan pimpinan dan hikmat roh kudus. Dan dikatakan juga di sana. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu sebabnya suara roh kudus bersuara di dalam hati saudara. Ketika roh kudus menghalangi saudara untuk melakukan kesalahan. Baik kesalahan yang bentuknya dosa maupun kesalahan yang bentuknya sesuatu hal yang akan mencelakai kita. Roh kudus berbicara pada kita. Penting sekali kita minta pada Tuhan. Tuhan penuhilah hatiku dengan rohmu yang kudus. Dan janji Tuhan ini sudah digenapi. Sudah digenapi dalam 2000 tahun ini. Dan janji Tuhan ini juga sedang terus digenapi selama 2000 tahun ini. 2000 tahun ini merupakan tahun anugerah. Tahun pencurahan roh kudus. Tahun di mana roh kudus itu memimpin kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau 2000 tahun yang lalu naik ke surga. Engkau pergi dengan memberikan janji kepada kami. Dan janji Tuhan ya dan amin. Sebagian sudah digenapi. Sebagian sedang terus digenapi. Dan sebagian lagi akan digenapi. Puji Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapak di dalam surga. Terima kasih ya Bapak. Rencanamu indah. Rencanamu sempurna. Ketika Tuhan Yesus naik ke dalam surga. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid. Bukan berarti kami ditinggalkan. Dengan tidak peduli oleh Tuhan Yesus. Tapi justru Tuhan Yesus mengenapi semua janji. Yang sudah dan akan terus digenapi. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dan teristimewa. Kami menerima roh kudus Allah. Oleh sebab itu Bapak ilam surga. Penuhi kami senantiasa. Dengan pengurapan kuasa rohmu yang kudus. Agar kami bisa hidup. Melanjutkan kehidupan kami di dunia ini. Dengan cara yang benar. Sesuai dengan firman Allah. Berkenan di hadapan Allah. Dan kami boleh bersiap-siap. Untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kembali untuk menjemput kami. Dan kami mau ikut serta. Dengan Tuhan Yesus. Untuk pergi. Masuk ke dalam surga yang boleh. Tuhan Bapak ilam surga. Berkati setiap orang yang mendengarkan dan menyaksikan video ini Tuhan. Biarlah mereka semua Tuhan. Engkau berkati satu demi satu. Hambamu tidak mengetahui apa yang sedang menjadi persoalan mereka. Tapi melalui doa ini Tuhan. Hambamu berdoa bagi setiap orang yang sudah dan sedang menyaksikan video ini. Tuhan tolong mereka dalam semua pergumulan mereka masing-masing. Dan Tuhan berikan jalan keluar bagi permasalahan mereka. Tuhan berkati kesehatan mereka. Hindarkan mereka semua dari virus korona. Hindarkan mereka dari hal-hal yang buruk di dalam perekonomian mereka. Tuhan tolong Tuhan kondisi keuangan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak ilam surga. Tuhan jagai dan lindungi kami semua dari kondisi-kondisi buruk. Dari tindakan kriminal. Dari kejahatan manusia. Dan dari pengaruh kuasa setan iblis. Kami mau serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tetap berdoa bagi dunia, bagi Indonesia dan juga bagi kota Bandung. Segeralah Tuhan engkau bebaskan kami dari semua permasalahan yang membelenggu ini Tuhan. Dan engkau kembalikan akan segala hal yang menjadi berkat Tuhan atas Indonesia dan atas kota Bandung. Tuhan Bapak ilam surga kami mau buka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam penyertaan Allah roh kudus yang senantiasa menyertai kita. Dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Untuk menjemput kita semua. Membawa kita masuk di dalam surga yang mulia. Bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Terpuji nama Allah. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama Allah. 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 Terima kasih.